Halo Tribuners, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama warga negara Indonesia yang kini sedang menempuh S2 di Korea Selatan tentang situasi dan penerapan new normal di sana. Assalamualaikum. Selamat malam. Yang Mas Yen. Alhamdulillah, sehat di sini. Sekarang gimana Mas? Tersesatannya Mas di sana Mas? Sekarang, iya sekarang di Korea memasuki gelombang kedua sih yang orang-orang bilang katanya flatten the curve tapi kita harus waspada juga gelombang kedua nah sekarang Korea sedang di fase itu gitu jadi pemerintah Korea sebenarnya sudah apa ya, sudah memulai masuk new normal itu awal bulan Mei awal-awal bulan Mei kemarin tapi ada satu kasus yang membuat pemerintah Korea itu waspada kembali gitu loh yang tersebut gelombang kedua jadi di awal-awal itu di sebuah daerah di Seoul di Taiwan namanya di sebuah daerah namanya di Taiwan itu ada klub, klub malam gitu, bar nah disitu ada satu orang yang terinfeksi coronavirus jadi setelah peristiwa itu setelah ditrace orang tersebut ternyata dia sudah ke beberapa bar 4 atau 5 bar yang terindikasi sekitar 2.000 orang jadi dia sudah apa ya, sudah mungkin menginfeksi 2.000 orang jadi semenjak kejadian itu semua industri hiburan kayak klub, bar gitu di Seoul terutama itu ditutup selama satu bulan jadi pemerintah Korea kembali jadi waspada gitu setelah beberapa bulan sebelumnya mereka sudah turun kurvanya sudah melandai semenjak peristiwa itu jadinya mereka kembali waspada jadi mereka siaga masih siaga gitu loh nggak jadi lagi untuk memasuki new normal ya Mas Iyan, ini kan kalau aku datanya kan dari akhir Februari awalnya akhir Februari ya Mas ya di Corona ya yang di Korea Selatan mulai akhir Februari puncak Maret terus Mei sudah mulai turun kan Mas ya iya betul ini bisa cerita nggak Mas Mas Iyan itu di Korea itu dari bulan apa terus kegiatannya ngapain aja sih Mas? kalau saya disini datang ke Korea sekitar awal September sekitar tanggal 1 atau 2 September kebetulan disini dapat beasiswa dari pemerintah Korea untuk master mengambil master di bidang transportasi terutama khususnya di bidang perkereta apian jadi pemerintah Korea memberikan beasiswa di bidang perkereta apian kepada beberapa negara gitu khususnya di bidang transportasi perkereta apian jadi mereka memberikan beasiswa ke Departemen Perhubungannya masing-masing negara gitu lah jadi saya disini mewakili Indonesia dan mewakili perusahaan juga untuk mendapatkan BSU dari pemerintah Korea semenjak awal September itu sudah disini pas masa-masa genting itu gimana mas disana mas? puncak-puncaknya Corona seperti yang tadi Duda Anung bilang disini awal Corona ketahuan itu sekitar akhir-akhir Januari sebenarnya akhir-akhir Januari nah akhir-akhir Januari itu kasus pertama kasus pertama itu sekitar tanggal 20 Januari itu kasus pertama kemudian awal Februari atau pertengahan itu booming di Korea jadi kita kita sebut disini pasien ke 31 itu yang menyebabkan booming di Korea jadi si pasien 31 ini seorang perempuan nenek-nenek ibu-ibu dia beragama Christian tapi Christian yang sekte tertentu namanya sekte si Cheonji nah dia disitu seperti yang kita tahu orang Christian itu melakukan kebaktian jadi dia datang ke kebaktian di gereja nah disanalah dia menyebarkan datang-datang itu menyebarkan virus Corona itu jadi mulai dari si perempuan ini yang disebut pasien ke 31 ini awal mula bagaimana Coronavirus ini booming atau meledak di Korea sekitar tanggal akhir-akhir Februari nah semenjak itu pemerintah Korea melakukan tes tracing and isolate jadi semenjak itu mereka pemerintah Korea itu melakukan mendata men-tracing siapa-siapa aja yang sudah berhubungan dengan si ibu ini kemudian mengetes apakah mereka terindikasi Coronavirus atau tidak kemudian setelah positif mereka langsung diisolasi jadi diisolasi nah kebetulan peristiwa ini itu terjadi di satu kota namanya Daegu kota Daegu jadi itu kota yang lumayan jauh dari Seoul jadi pada saat itu Seoul itu masih dalam tanda kutip tidak ada kasus-kasus yang menyebabkan booming jadi kasus booming itu hanya di kota Daegu jadi pada saat itu pemerintah Korsel melakukan lockdown hanya di kota Daegu saja jadi karena peristiwa itu jadi seluruh kota Daegu itu ditutup masyarakat diimbau tidak keluar dan tetap berada di dalam rumahnya masing-masing sementara itu peristiwa Korea nah isolasi mas tadi kan habis dites kalau itu di isolasi ya mas nah ini di isolasi disini tuh di isolasi oleh pemerintah apa individu secara mandiri isolasi disini kalau pemerintah Korea itu sama membuat klasifikasi jadi kalau sudah terinfeksi dan parah baru dia dirawat oleh di rumah sakit kemudian kalau kita terinfeksi tapi gejalanya masih ringan itu di isolasi tapi tidak di rumah sakit kayak di sebuah tempat gitu lah jadi tidak dibarengin dengan orang yang sakit parah yang sudah gejalanya parah nah tapi kalau yang tanpa gejala ini untuk diminta isolasi mandiri di rumah dan di rumah pun gak ketemu keluarganya masing-masing juga tetap kayak di kamar terisolasi sendiri gitu tapi masyarakatnya sendiri tuh responnya nulut gak mas? apa ada yang ngeyel apa gimana gitu pas dia di isolasi kalau kebetulan Korea ini kan negara maju ya jadi disini yang perlu kita appreciate adalah kesedaran diri dari masyarakatnya itu sangat tinggi jadi percuma juga kalau pemerintah sudah mengeluarkan timbawan sudah bekerja keras tapi tidak dibarengi dengan kemauan dari masyarakatnya pun itu sama aja bohong nah kebetulan disini Korea masyarakatnya cukup kooperatif dan sangat aware sangat peduli dengan kesehatan dirinya dan kesehatan orang lain gitu jadi kalaupun mereka di isolasi ya mereka tetap isolasi jadi gak kemana-mana gitu lah jadi walaupun mereka keluar rumah pun semua disini pakai masker gitu jadi mereka cukup aware gak mau menurarkan dirinya dan tidak mau tertular juga nah itu juga bagusnya dan kemudian juga seperti di fasilitas-fasilitas umum atau tempat-tempat luar outdoor pemerintahnya pun sudah mengantisipasi seperti meletakkan hand sanitizer di setiap sudut setiap sudut walaupun kayak di taman-taman gitu nah pemerintahnya pun menaruh kayak seperti pertinangan preventif lah kalau sekarang kan kurvanya kan gamba turun ya mas walaupun mas tadi ada yang naik sedikit itu mas ya yang belum bangga itu nah soal new normal nih mas mas kan kan udah akap nih mas sama istilah new normal kan mas ya jadi hidup berdampingan dengan covid tapi tetap ngelakuin protokol peranganannya nah itu di korea sendiri gimana aplikasinya nih kalau aplikasi new normal di korea ini sebetulnya mirip-mirip dengan new normal kegiatan normal kita sehari-hari tapi dibarengi atau ditambahi dengan pertama mungkin kita keluar sekarang harus menggunakan masker kemudian jaga jarak atau menghindari kerumunan-kerumunan gitu lah jadi walaupun kita terpaksa kerumunan seperti misalkan di kereta atau di bus itu mungkin kita harus pakai masker dan jaga jarak seperti disini di Seoul di Seoul tidak pernah ada lockdown dan di metronya atau subway-nya pun tidak ada pembatasan tetapi mereka memang dari diri sendiri dari kita dari warga negara itu punya kesadaran seperti yang saya bilang tadi pertama selalu menggunakan masker jadi contohnya sekarang mungkin di Jakarta sudah cukup bagus kebijakannya untuk mewajibkan sebuah penumpang yang mau naik transportasi harus menggunakan masker itu cukup bagus cuma balik lagi kita sebagai warga negara dan masyarakat harus juga padar dan peduli gitu loh tidak cuma untuk dirinya sendiri tapi juga untuk orang lain kemudian kedua mungkin ya betul perbanyak cuci tangan kalau keluar rumah kemudian sebelum megah sesuatu mungkin harus cuci tangan yang bagus yang bersih kemudian tetap jaga kebersihan kebersihan sekitar lingkungan dan rumah paling utama mungkin rumah dan kalau misalkan ketemu orang pun kita juga harus bos pada sekarang mas di Indonesia kan nanti kan pas new normal kan rencananya bakal dikawal sama TNI Polri nah kalau di Korea Selatan itu itu adanya kayak gitu mas yang mengawal berjalan yang new normal itu biar masalahnya disiplin kalau disini untuk new normal gak ada seperti yang penegakan hukum seperti yang di Indonesia ya dikawal oleh TNI dan polisi mungkin karena yang itu tadi saya bilang disini pemerintah pun terbantu oleh masyarakat yang masyarakatnya mungkin nurut mereka disuruh mereka mereka mau gitu loh mereka menurut dan sadar gitu loh mungkin agak berbeda kulturnya atau budayanya dan pola pikirnya di Indonesia karena beberapa mungkin beberapa masyarakat yang mungkin agak susah atau bandel untuk dibilangin nah mungkin pertimbangan dari pemerintah Indonesia mungkin seperti itu tapi untuk di Korea sekarang sih new normal balik lagi ke kesadaran masing-masing dan gak ada penindakan hukum dari petugas kepolisian ataupun TNI pas lebaran kemarin gimana mas susahnya mas untuk disini disini lebaran kemarin seperti hari biasa sebenarnya cuma beberapa tempat yang mengadakan seperti sholat idul fitri tapi kembali lagi kemarin itu masih dalam tahap siaga di Korea Selatan jadi untuk keramaian seperti kita sholat id kan biasanya di masjid ya nah disini kegiatan keagamaan pun dibatasi juga gak cuma untuk muslim untuk kristen dan segala macem jadi disini pemerintah Korea untuk melakukan sholat id itu himbawannya adalah sholatnya di luar tidak di dalam ruangan dalam masjid jadi sholatnya di lapangan itu diberi jarak karena pemerintah Korea itu takut jika di dalam ruangan tertutup dan banyak orang itu akan mempermudah si virus itu untuk menyebar kan kayak physical distancing dan segala macem itu kalau melanggar itu ada gak yang sanksinya gitu mas sanksih dari pemerintahnya itu ada gak kalau disini untuk pelanggaran social distancing itu gak ada disini lebih ke pemerintah Korea lebih menindak ke sebuah tempat atau misalkan kayak restoran cafe museum gitu ya yang tidak mengindahkan imbauan dari pemerintah jadi mereka menindak kayak restoran cafe atau museum dan tidak menindak si warga negaranya gitu loh kalau misalkan mereka kayak menghiraukan social distancing itu tuh mereka gak tidak terkena seperti penindakan hukum tapi disini pemerintah Korea lebih ke menindak hukum ke seperti tempat tempat-tempatnya gitu loh jadi kayak kayak misalkan taman bermain taman restoran ataupun kayak museum itu harus misalkan diberi diberi label mengantri misalkan jaraknya satu meter nah seperti itu disini seperti itu dikasih jarak-jarak seperti tanda mengantri satu meter satu meter tapi untuk masyarakatnya tidak ada sih kalau misalkan melanggar tidak ada penindakan hukum ini Mas Ian saat ini kan Indonesia kan masih tinggi ya masnya kasus positifnya sedangkan di Korea udah rendah lah jadi bilang nah ini Mas Ian rencana ke depan mau stay di Korsel dulu atau tulang ke Indonesia kalau saya tergantung dari studi sebenarnya studi pun selesainya sekitar akhir Januari dan karena ini kembali lagi dari pemerintah Korea sepertinya kita saya akan balik tapi himbauan dari KBRI atau kedutaan di Seoul pun memang dihimbau jangan pulang dulu karena memang sekarang di Indonesia sedang tinggi tapi gak tahu ke depannya tapi kemungkinan besar sih akan kembali pulang pulang ke Indonesia misal pulang tuh ribet gak Mas mengurus-ngurus persyaratannya apa aja sih Mas kalau info terakhir yang didapat dari kedutaan besar Republik Indonesia di Seoul jika kita mau pulang kebetulan Korea salah satu negara tujuan pekerja migran ya jadi buruh-buruh atau teman-teman TKI itu banyak juga yang ada di Korea jadi perlakuan TKI dan terpun sama kalau misalkan kita pulang Indonesia jadi pemerintah Indonesia sekarang mengeluarkan kebijakan jika WNI yang tiba di Indonesia itu ada dua kondisi pertama mereka harus membawa surat sehat atau surat bebas COVID gitu loh jadi sebelum kita berangkat ke Indonesia atau pulang kita pergi ke fasilitas kesehatan di negara negara asal kemudian kita melakukan tes tes corona tes-tes COVID ini kemudian lembaga meluarkan surat yang berbahasa Inggris kemudian kita bisa bawa dan itu bisa menjadi rujukan kita untuk bisa pulang ke Indonesia nah jika kita sudah bawa surat itu nanti di Indonesia akan diperiksa oleh dinas kesehatan apakah benar sudah memang sudah tes dan sudah bebas virus memang iya kemudian akan dilakukan pemeriksaan lanjutan di bandara seperti periksa suhu gejala-gejala dan jika tidak ada kita bisa pulang untuk karantina mandi di rumah tapi ada satu lagi cara untuk pulang Indonesia jika kita tidak membawa surat itu kita bisa pulang tetap tapi nanti ketika tiba di bandara kita akan dites tes corona oleh dinas kesehatan jadi jika nanti tesnya itu reaktif kita akan dibawa ke Wisma Atlet di Kemayoran sana di Kemayoran Jakarta namun jika kita tesnya itu non-reaktif atau tidak tidak ada virus kita untuk diminta untuk di karantina di karantina juga tapi tidak di Wisma Atlet ada tempat karantina yang sudah dipersiarkan oleh pemerintah kemudian setelah itu kita akan dites lagi tes PCR PCR swab kemudian jika hasilnya negatif kita akan di karantina mandiri di rumah 14 hari jadi memang prosedurnya agak panjang jika kita tidak bawa surat itu dari negara asal terakhir mas pesan buat masyarakat Indonesia mas kunci biar cepat selesai pandeminya kalau contoh dari Korea Selatan mungkin pesan pesan dari pelamaan dari Korea pertama untuk pemerintah mungkin lakukan seperti yang Korea lakukan testing trace dan isolate jadi lakukan tes sebanyak-banyaknya kemudian setelah lakukan tes kita dapat melacak orang tersebut sudah kemana-mana saja jadi kita bisa dapatkan daftar baru siapa-siapa yang kemungkinan membawa virus kemudian jika sudah kita bisa kita bisa mengisolasi orang tersebut agar tidak menginfeksi ke orang yang sehat di sekitarnya mungkin itu untuk saran dari saya untuk pemerintah kemudian untuk masyarakat Indonesia mungkin seperti yang saya bilang sebelumnya kita harus peduli tidak cuma peduli untuk diri sendiri tapi juga peduli untuk orang lain jadi memang saat-saat seperti ini saat-saat sulit tapi kita harus kerjasama enggak cuma kita sendiri yang bekerja jadi jika kita punya kepadulian dari diri sendiri untuk menjaga kekataan menjaga kebersihan selalu memakai masker dan cuci tangan dan tidak kita sudah bisa membantu untuk tidak menyebarkan virus ke orang-orang sekitar kita mungkin itu saran-sarankan terima kasih terima kasih mas Ian buat waktunya semoga sehat terus nanti sampai pulang ke Indonesia lagi mas Ian amin terima kasih ya itu tadi saya itu dari warga negara Indonesia yang saat ini sedangkan di Korea Selatan jadi kira-kira seperti itu gambaran dan aplikasi non-normal di sana jadi tribunas jaga terus kesehatan Anda tetap pakai masker dan terus dikejarak terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati